Hai guys, welcome back to Kopianon and thank you for watching my videos Oke teman-teman, buat tutorial kali ini Gue akan ngasih sedikit pengetahuan lah buat kalian Plus tutorial, seperti itu Jika kalian pergi ke google.com Kemudian ketikan QR Code and Barcode Kalian akan melihat hal seperti ini yang sering kalian di makanan Atau yang ini di pin BBM Kalau orang mau pin dan lain-lain Dan lain-lainnya lah pokoknya Sebenarnya teman-teman, ini menyimpan suatu informasi Dimana bisa aja pin kalian disimpan disini Dan lain-lainnya seperti itu Jadi dia dibentuk seperti code gini Atau disering disebut dengan encode Atau disembunyikan Untuk kemudian bisa di scan oleh aplikasi Sebuah aplikasi yang khusus Untuk membaca apa informasi yang ada di dalam Seperti itu teman-teman Dan sekarang ada tradisional barcode dan QR Code Bedanya adalah Yang tradisional itu hanya menyimpan beberapa digit nomor saja Dan satu garis ini satu data teman-teman Satu garis satu data, satu garis satu data dan begitu seterusnya Sedangkan kalau QR Code Setiap titik datanya itu ada di setiap titik teman-teman Baik vertikal maupun horizontal semua berisikan data Jadi artinya bisa lebih banyak data yang disimpan Dan pembacaannya lebih cepat seperti itu teman-teman Jadi karena dia bisa angle yang gimana pun dia bisa ngebaca Langsung aja teman-teman di tutorial kali ini Seperti yang udah kalian lihat di judulnya Kita akan membuat QR Code Generator Dimana kita akan merubah sebuah text menjadi code seperti ini Dan di tutorial berikutnya mungkin kita akan kebalikannya teman-teman Membaca QR Code atau code yang udah kita bentuk menjadi text lagi teman-teman Atau namanya decode, encode dan decode Seperti itu teman-teman Langsung aja kita akan pergi ke Dan by the way teman-teman Gue udah nyiapin disini beberapa yang penting Dan ini gue nyontek teman-teman Jujur aja Kalau kalian buka di youtube.com Kemudian kalian ketikan disitu yang namanya QR Code QR Code Generator Android Studio Kalian akan melihat banyak tutorial Dan gue lihat dari yang namanya Prudviraj Kumar Orang India Dan gue gak tau kenapa banyak banget orang India yang pinter programing Oke Jadi gue menyimpulkan aja Atau gue lebih membahas Indonesia kan Karena dia gak ada suara disini teman-teman Jadi buat kalian mudah-mudahan lebih mudah belajar Oke langsung aja kalian buka Android Studio kalian Kemudian kalian go to project Sebelah kiri QR Code nanti seperti bentuknya QR Code Pergi ke app Kemudian kalian ke build.gradle Yang ada di dalam app Kemudian disini ada dependencies Secara tidak langsung Ini disebut dengan API Atau library atau apalah semacamnya Dan Kalau kalian mau Apa namanya Mengimport library Ini kalian harus membutuhkan Koneksi internet Oke gue udah nyiapin disini Ada beberapa yang penting Jadi Kita memakai atau menambahkan library Yang namanya Journey Zinc Jadi Library ini namanya Zinc Dari Google sendiri Dia udah mediain Kita tinggal pake aja Kalian compile Kalian compile keduanya Yang ini Kalian nanti bisa lihat di deskripsi bawah Atau gue bakal upload nanti source code nya Dan kalian klik yang Zinc now Zincron Jadi mungkin kalau kalian nonton ini di tahun ke depan Tahun ke depan mungkin bakal error karena versinya teman-teman Jadi usahakan kalian cari versi yang terupdate Seperti itu Atau yang lagi ada lah sekarang Dan kalau misalnya gak ada error Dia bakal gak ada pemberitahuan Dan sebenarnya ada pemberitahuan Kalau gak salah ada di message Nah ini Google Gradle successful Dia udah sukses Kalau kita Ketika kita sinkron Bener gak ada Ada ini di Android itu Bener gak Ternyata ada Jadi udah beres Kita close aja Kemudian Seperti biasa Kita akan bermain dengan tampilannya Disini Gue kecilin dulu Oke Nah tampilannya gue mau pakai text aja Teman-teman Disini gue pakai line linear layout Kemudian gue akan tambahkan disini Yang namanya Edit text Match parent wrap content Dan Dan teman-teman Tampilannya yang akan gue buat ini Sangat sederhana Kalau kalian mau lebih mengembangkan Terserah Itu Ya kekreatifan kalian aja Gimana Dan kalau kalian udah bisa buat aplikasi ini Bisa di upload di Adi Playstore Kalian buat aja Apanya ya Kalian buat aja Akunnya disana bisa Text input here Kalian buat aja akunnya Kalau gak salah Bayar Rp. 500.000 Untuk seumur hidup Untuk kalian bisa Upload Banyak aplikasi Ke Playstore Teman-teman Seperti Oke Sepertinya Segini aja udah cukup Dan Android ID Dan maaf Kalau di awal video Gue banyak ngomong Teman-teman Karena gue lebih suka ngomong Sebenernya Text Sampai jumpa diie selamat menikmati dan kemudian oh satu lagi teman teman selalu id jangan lupa android id gue ada yang salah ngetik itu oh belum beres id please id nya adalah image oke error kah oke nah sepertinya cukup teman teman seperti tampilannya oke yang berikutnya adalah kita akan yang berikutnya teman teman kita akan pergi ke main activity jadi disini karena oke langsung aja sebentar disini oke pertama teman teman gue akan deklarasikan dulu yang namanya button kemudian gue akan sebut namanya gen saja kemudian ada edit text edit text edit kemudian ada lagi image view ya image view namanya img tadi tadi apa ya img deh image nah kalau ada seperti ini teman 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 alt enter import class oke seperti itu nah kemudian kita akan ngebuat event dimana button klik yaitu gen dot salah teman teman kita 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 buat dulu gen itu apa sebenarnya gen itu adalah button button yang mana button yang ini r.id dot gen nah kemudian edit nya juga yaitu adalah diambil dari edit text kemudian find view by id r.id dot u tadi namanya apa ya text ya perasaan tadi gue namanya text teman teman sumpah dan kita coba balik lagi disini edit text id text kan iya bener salah iya bener kok kenapa gak bisa ada edit text edit sama dengan edit edit text find view by id nya text kenapa gak ada oh ada kok sekarang image sama dengan dari image view kemudian find view by id r.id dot seperti img kali atau img kenapa jadi auto auto complete nya gak ini lah ya temen temen oh ini img aja usahakan jangan sama temen temen ya biar gak bingung temen temen nah seperti ini kemudian kita akan buat set on click listener kemudian disini view dot seperti biasa temen temen enter kalau ada seperti ini alt enter implement method enter lagi langsung ada on click nya seperti itu kemudian kita akan copy kan file file yang tadi temen temen yang gue kasih dan gue akan jelasin sebentar lagi gue akan copy disini paste dan disini harusnya ada try try nah try ini adalah untuk exception kalau kalian tahu try catch white exception e e dot print tag kayaknya 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 ada yang kurang 1 benarkah yup nah sebenarnya temen temen gue akan import class dulu import class dulu gue tekan alt enter temen temen by the way disini sebentar kalau kalian belum tambahkan library yang di gradle build tadi kalian gak akan bisa import temen temen seperti itu ya jadi usahakan oke jadi temen temen disini ada multi format writer jadi disini multi format writer ini tugasnya adalah untuk menulis semua format atau banyak format bisa ditulis sama dia format apa aja seperti itu ya kemudian temen temen ada yang namanya bit matrix bit matrix ini kalau kalian cari di google itu sebenarnya angka angka-angka bit 0101 yang berbentuk matrix atau ada panjang nama lebarnya ada berapa kali berapanya seperti itu temen temen jadi sebentar gue akan buat string dulu biar sama aja temen temen string namanya text2qr atau bebas sih sebenarnya kemudian kalian isi si text2qr nya ini sama dengan kalian ambil dari edit.gettext get text jadi basically to string basically kalian cuma ngambil text yang ada disini temen temen kalian ngambil salah kalian ngambil text yang ada di dalam sini text input here jadi kalian ambil text nya masukin ke dalam string nah kemudian barulah kita mulai tadi kan udah ada multi format nih kemudian ada bit matrix jadi multi dot encode jadi kita mengencode kan ingat mengencode jadi kita akan mengencode apa yang mau diencode itu adalah text text yang mana text yang ini temen temen yang udah kita ambil tadi kemudian mau diencode jadi apa seperti itu dan disini kalau kalian lihat ada barcode format ada qrcode dan sebenarnya masih banyak temen temen kode kode yang lain kalian bisa bisa cari aja di internet apa fungsi code ini siapa tau kalian bisa buat aplikasi yang jarang yang jarang ada seperti itu jadi karena kita mau ke qrcode jadi kita kita akan meng-qrcode kan akan membuat qrcode kita akan men-encode kan si text ini ke bentuk ini dengan dengan ukuran 300 atau berapa ya gua gak tau ini ukurannya pixel atau apa yang penting ya 300 x 300 yaitu panjang x lebarnya dan sesekedar info panjang dan lebar untuk qrcode itu harusnya sama temen temen panjang dan lebarnya sama nah setelah itu temen temen udah ada di bit matrix jadi bit matrix ini nanti adalah kumpulan text 01 01 seperti itulah kemudian kita akan buat namanya barcode encode atau gua ganti aja disini bar barcode encode barcode encoder encoder lah gitu temen temen biar kalian gak bingung dan disini harus diganti juga oke nah bitmap bitmap itu adalah gambar temen temen atau kayak image jpg seperti itu ada bitmap ada vektor seperti itu ya jadi kita pakainya bitmap itulah format bitmap jadi kita disini akan meng-create bitmap kita akan meng-create bitmap dari mana temen temen jadi kita ambil matrix tadi yang kumpulannya 01 01 tadi kita jadikan bitmap kita jadikan bitmap dengan format barcode encoder jadi kita meng-encode lagi jadi ini kayak double encode temen temen meng-encode lagi dari matrix dibuat ke bitmap terus di encode terus dimasukin jadi jadi jpg nanti atau jadi ya lah jadi gambar jadi image seperti itu kemudian temen temen kita set kita set image kita set gambar yang ada di main activity tadi yang kita kasih nama image tadi menjadi bitmap jadi gambar yang udah jadi dan tampilin seperti itu sih sebenarnya dan try catch ini adalah kalau ada error di bagian sini dia akan dia akan memberitahukan dimana yang error itu print stack trace jadi dia akan nge-trace mencari tumpukan-tumpukan mana sih yang error seperti itu sih temen 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 dan ini bisa diganti dengan if tapi karena if itu nanti terlalu panjang untuk nge-check ini nge-check sana nge-check itunya jadi pakenya try catch seperti itu dan kalau kita run temen temen gue akan run project sebentar gue akan siapin dulu segala macemnya seperti mobizen gue oke kita tunggu sebentar ini Is this the Krusty Krab? No, this is Patrick. Is this the Krusty Krab? No, this is Patrick. Is this the Krusty Krab? No! This is Patrick! I'm not a Krusty Krab. Patrick, that's the name of the restaurant. Okay teman-teman. Berhubung... Mobizen gue sudah aktif. Gue akan coba run. Menggunakan HP gue yang dimirror ke... PC gue. Oke. Bentar, gue balikin. Nah, disini akan ada tulisan build. Oh iya, dan gue lupa menghapus... Itunya teman-teman ya. Gue lupa menghapus test yang ada disini. Yang ada disini. Seharusnya dihapus biar gak terlalu lama. Atau sama aja. Ya, terserah lah. Dan ini adalah input texture sesuai dengan yang tadi. Dan tanpa manipulasi teman-teman. Input texture dan generate QR disitu. Tanpa manipulasi gue akan buat... Anan. Alfred. Carlos. Uta. Jul. Dan generator. Dan error teman-teman. Oke sebentar teman-teman. Gue akan cari dimana titik errornya. Dan teman-teman. Terima kasih sudah menunggu dan gue dapat dimana titik errornya teman-teman. Errornya itu ada di text yang ini teman-teman. Text yang ini menggambarkan kalau... Tadinya kan gue disini nih teman-teman. Tadi gue disini textnya. Nah. Kalau disini textnya. Pas kita run si programnya. Itu kan belum ada textnya. Masih kosong teman-teman. Masih empty. Karena gue belum isi. Nah. Text itu akan keisi nanti teman-teman. Setelah gue klik si buttonnya. Setelah gue klik si buttonnya. Pasti ada textnya. Atau. Kalian bisa kasih handler if. If text 2 QR nya empty. Seperti itu. Sama dengan seperti ini. Dan blablabla. Seperti itu teman-teman. Dan itu ya terserah kalian. Yang penting gue udah kasih tau dimana. Titik kelemahan error dan lain-lainnya. Yang pasti kita akan coba teman-teman. Disini masih jalan. Dan gue akan run lagi. Dan ini akan gue ganti lagi teman-teman. Jadi 300. Karena tadi gue kira. Error nya ada disana. Dan gue akan run lagi. Oke. Dan. Proceed. Oke teman-teman. Oke kita akan coba. Kali ini. Gimana? Gimana dia? Oke. Nyalain dulu. Boom. Oke. Passport. Passport gue 04 kali teman-teman ya. Gak penting gitu loh. Oke. Langsung aja teman-teman. Kita ketikkan. Copy. Ana. Ketika kita generate. QR. Dan. Boom. Mana ini. Balikin ya. Inilah QR code nya. Dan gue belum coba. Kalau kita ketiknya panjang teman-teman. Apakah dia akan error. Teman-teman. Misalnya saja. Youtube.com. Slash. Copy. Ana. Generate. Oh. Spasi. Ana. Alfred. Carlos. Sutajulu. Boom. Ya. Makin padat teman-teman. Oke. Mungkin. Mungkin. Tutorial kali ini. Sampai disini aja. Maaf kalau banyak penjelasan yang tidak penting. Dan. Kalian. Skip. Skip. Skip aja. Dan. Terima kasih banget yang udah nonton. Terima kasih juga yang udah subscribe. Dan share. Dan. Jangan lupa. Tontonin terus. Kopianan teman-teman. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kopianan. Bye bye.